Halo, saya Virtuto Live, kali ini saya Antonio Binia sedang berada di launching Dartsun Go dan Dartsun Go Plus yang ada di Emperica SCPD. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai fitur terbaru di instrument cluster yang ada di Dartsun Go Plus ini. Nah, salah satunya yang terbaru adalah ini nih, kelihatan gak sih? Perlu dikasih. Oke, jadi untuk versi sebelumnya kan belum ada ini ya, takometer ya, untuk menentukan putaran mesin. Nah, saat ini di Dartsun Go yang terbaru ini, sudah ada nih takometer, jadi ada takometer, speedometer, dan di sini juga ada instrumen-instrumen untuk, apa namanya, warning untuk pengecekan mesin. Nah, dan itu di sini juga ada layar MID. Layar MID-nya bisa kita atur dari jarum odometer yang teratak di sebelah sini. Oke, nah di layar MID-nya ini sendiri, ada macam-macam ini ya, indikator. Pertama di atas itu ada petunjuk waktu, dan di bawahnya, kita mulai dari awal dulu deh. Oke, nih, jadi dari sini odometer yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh mobil ini sudah berjalan. Di sini 53 km, dan di sebelahnya ada fuel meter untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang ada di mobil ini. Kemudian kita pencet lagi, maka akan masuk ke trip meter. Nah, trip meter ini ada trip A dan trip B, ini gunanya untuk menentukan jarak dari titik A ke titik B. Ini bisa di-reset juga tuh, kalau kita tekan jarum odometernya lama, maka dia akan ke 0 lagi, kayak gitu. Terus, ini juga ada rata-rata penggunaan bahan bakar. Jadi, ini tergantung gaya berkendara kita, kalau kita misalkan berkendaranya cenderung agresif, maka dia akan lebih kecil. Kalau sebaliknya, kalau kita menggunakan gaya berkendara yang eco-driving, maka akan lebih tinggi penggunaan bahan bakarnya lebih hemat, seperti itu. Terus, kita pencet lagi. Di sini, rata-rata penggunaan bahan bakar dari pertama kali mobil ini dijalankan, seperti itu. Ini rata-ratanya 4,6 km per liter. Kemudian, yang terakhir ini adalah sisa bahan bakar yang bisa kita gunakan. Artinya, dengan sisa bahan bakar yang segini, kita bisa berjalan berapa jauh sih? Nah, ini dengan sisa bahan bakar segini, kita bisa berjalan kurang lebih 75 km, seperti itu. Oke, ini balik-balik kodometer, oke. Ya, jadi, kurang lebih, itulah mengenai instrumen caster yang ada di Datsun Go terbaru ini. Terima kasih, Mirza, sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di Facebook Live di Toto berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.